Jangan lupa, klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan like videonya ya. Membantu Orang Asing Ibu, bunga. Wah cantiknya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Om, mungkin kakek itu butuh bantuan ya. Pelan-pelan. Sebaiknya aku membantunya, tapi aku gak kenal kakek itu. Bagaimana ngomongnya ya? Simajiro, tolong awas si Hana ya. Iya. Biar saya bantu, Pak. Wah, terima kasih. Saya sangat terbantu. Sama-sama. Dengan senang hati, Pak. Kue keju. Semoga kalian suka ya. Oh iya, Bu. Waktu ibu membantu kakek tadi. Iya, kenapa? Ibu kan gak kenal. Gak takut bicara sama orang yang gak dikenal. Kalau ada yang membutuhkan bantuanmu, kamu gak boleh takut mengajaknya bicara duluan dan menawarkan bantuan. Hana mau manis. Hana manis sekali. Wow. Syukurlah. Iya. Aku juga merasa kakek itu butuh bantuan. Tapi aku takut kalau bicara sama orang yang gak dikenal. Mimilin mengerti. Waktu itu di kereta, Mimilin memberikan kursi ke seorang nenek. Tapi Mimilin terlalu malu untuk bicara. Iya, aku juga selalu gugup. Iya kan? Ah, masa sih gak kesulit itu, kok? Kalau aku lihat ada orang kesulitan, aku selalu menanyakan apa mereka perlu bantuan. Aku kan seperti pahlawan super di sini. Memangnya, kamu bakal tahu kalau ada orang yang kesulitan. Wih, sepertinya begitu. Ayo, ibu, anak. Kita ke taman. Tidak usah buru-buru, si Majiro. Ibu, itu apa? Ibu bawa camilan dan air. Hari ini cerah, jadi sepertinya enak kalau kita piknik di luar. Biar aku bawa, kan, Bu? Terima kasih. Kupu-kupu. Hana! Oh, sudahlah. Yee! Oh, ada apa, sayang? Sayang, kamu mendarat di genangan air, ya? Sebaiknya aku bagaimana? Apakah aku bawakan handuk ini saja? Tapi... Jangan sedih, kamu tidak apa-apa. Ibu janji. Halo. Ya, ada apa, nak? Silahkan pakai ini. Oh. Wah, terima kasih. Nah, Ken. Bilang apa pada kakak yang sudah baik meminjamkan handuk padamu? Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Simajiro. Iya. Waktu itu kamu bertanya apa ibu takut bicara dengan orang yang nggak dikenalkan. Masih ingat? Iya. Sebenarnya, ibu juga agak takut. Apa? Ibu juga. Dulu ibu gugup bicara dengan orang lain. Tapi, suatu hari waktu Simajiro dan Hana masih kecil, kita lagi di kereta dan Hana mulai menangis dan tidak bisa berhenti. Lalu, ada orang yang ibu nggak kenal memberikan kursinya untuk kita. Ibu senang sekali rasanya. Pasti lega, ya? Ibu jadi sadar bahwa berani mengajak bicara orang yang nggak dikenal itu bisa membuat mereka juga merasa senang. Jadi, jika ada yang butuh bantuan walau tidak kenal, ibu berusaha membantu. Ibu hebat. Dan waktu ibu melihatmu membantu anak di taman tadi, ibu merasa bangga sekali. Kamu seperti pahlawan super. Pahlawan super. Terima kasih, ibu. Pikniknya menyenangkan. Terima kasih, ibu. Kakak Handu. Kakak Handu. Kamu yang waktu itu di taman, ya? Halo. Halo. Terima kasih waktu itu kamu membantu, Ken. Wah, ternyata sudah kenal sama Simajiro, ya? Jadi, namamu Simajiro. Waktu Ken main di taman kemarin, dia tidak sengaja mendarat di genangan air, dan Simajiro meminjamkan handuk pada kami. Wow. Jadi kamu bicara sama orang yang nggak dikenal, dong? Aku bangga padamu, Simajiro. Ah, bukan apa-apa. Ken dan ibunya datang untuk melihat sekolah hari ini. Oh, iya? Aku berpikir untuk menyekolahkan Ken di sini. Syukurlah, di sini anaknya baik-baik seperti kamu. Iya kan, Ken? Iya. Dadah! Dadah! Yoke! Oh, dia lucu sekali. Dia pasti ke sini lagi. Itu benar. Berkat keberanian Simajiro, kalian akan dapat teman baru di sekolah. Oh, musik aku. Terima kasih, Simajiro. Keren sekali, Simajiro. Sekarang adalah waktunya kuis. Kuis hari ini tentang... Teka-teki gambar. Perhatikan gambar ini. Ada berapa balok bujur sangkar? Satu, dua, tiga, empat. Empat bujur sangkar. Sekian dulu anak-anak. Sampai jumpa. Klik tombol subscribe dan like videonya ya. Sekarang. Sampai jumpa.